selamat datang di channel edu fikri saya muhammad nurfariza guru matematika sma ita isanul fikri nah kali ini langsung saja ke materinya kita akan belajar tentang nilai mutlak jadi nama babnya sebenarnya adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak akan tetapi sebelum sampai ke persamaan ataupun ke pertidaksamaan alangkah terlebih dahulu kita harus belajar apa itu nilai mutlak nah dari bahasanya disini ada kata-kata mutlak maksudnya adalah berapapun baik itu positif maupun negatif yang ada di dalam tanda mutlak hasilnya akan positif contohnya misalkan disini saya punya mutlak dari 5 hasilnya akan sama dengan 5 sama halnya ketika saya punya mutlak dari negatif 5 sama dengan 5 juga jadi baik positif maupun negatif ketika sudah ada di dalam tanda mutlak atau ketika sudah dimutlakkan hasilnya adalah positif contoh yang lain misalkan saya punya mutlak dari 27 hasilnya karena 27 sudah positif maka hasilnya akan sama yaitu 27 juga misalkan saya punya mutlak dari negatif 2 maka hasilnya adalah sama dengan 2 berapapun yang ada di dalam tanda mutlak baik itu positif maupun negatif hasilnya akan positif begitulah kira-kira nilai mutlak nah selanjutnya kalau misalkan saya punya X mutlak X tadi belum ada variabelnya sekarang sudah ada variabelnya berarti sudah memasuki persamaan yang paling sederhana adalah mutlak X sama dengan 5 misalkan nah dari contoh yang tadi sudah kita buat contoh yang ini secara mudah kita dapat peroleh X nya berapa mutlak X sama dengan 5 ya berarti kita tinggal menuliskan semua kemungkinan mutlak yang sama dengan 5 disini kan ini sama dengan 5 nah di atas kita peroleh bahwa mutlak dari positif 5 atau 5 sama dengan 5 berarti X nya maaf berarti X nya sama dengan berapa ini tinggal kita tulis sama dengan 5 nah karena 5 juga sama dengan mutlak dari negatif 5 maka tinggal kita ambil X nya sama dengan negatif 5 ini adalah persamaan yang paling sederhana dari nilai mutlak jadi himpunan jawabannya bagaimana himpunan jawabannya ya berarti dalam kurung kurawal men 5 koma 5 ini adalah himpunan penyelesaiannya biasanya disingkat HP himpunan penyelesaian atau himpunan solusi contoh yang lain misalkan saya punya persamaan nilai mutlak X sama dengan 8 maka berapa nilai X nya mutlak X sama dengan 8 kita cari X nya X nya sama dengan 8 dan X sama dengan negatif 8 bagaimana cara mengecek jawabannya cara mengecek jawabannya adalah dengan mensubstitusikan X yang kita peroleh berapa disini kita peroleh 8 dan negatif 8 kita substitusikan masing-masing yaitu 8 dan negatif 8 ke persamaan awal coba kita substitusikan pertama kita substitusikan 8 dulu karena X nya sama dengan 8 berarti kan 8 bisa menggantikan X yang ada disini berarti mutlak dari 8 sama dengan 8 benar benar enggak ketika kita substitusikan benar berarti X sama dengan 8 adalah salah satu solusi dari persamaan mutlak X sama dengan 8 nah sekarang kita substitusikan yang satunya X sama dengan negatif 8 mutlak mutlak dari negatif 8 berapa sama 8 juga untuk itu X sama dengan 8 maupun X sama dengan negatif 8 memenuhi persamaan di atas nah dari sini kita bisa tahu bahwa setiap tanda mutlak dia selalu memiliki dua kemungkinan yang pertama adalah kemungkinan positif di sini saya tandai positif yang kedua adalah kemungkinan negatif jadi kemungkinan yang ada di dalam tanda mutlak itu ada positif dan negatif begitu pun untuk yang X mutlak X sama dengan 5 di sini di sini juga ada positif dan juga yang negatif nah apabila kalian ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat forum diskusi yang insyaallah nanti akan dibuka oleh guru masing-masing kalau yang dengan saya nanti di Edovekri saya akan saya buka forum diskusi untuk menanyakan bagian mana yang perlu dijelaskan lagi ataupun perlu disampaikan lagi sampai di sini dulu ini adalah persamaan nilai mutlak yang paling sederhana bentuknya biasanya mutlak X seperti ini sama dengan berapa misalkan 7 ataupun 5 ataupun 9 disini mutlak X sama dengan 8 lanjut ya sekarang ke bentuk yang yang lebih kompleks ataupun lebih sulit sedikit kalau tadi hanya mutlak X sama dengan titik-titik nah kali ini kita akan belajar yang ada di dalam tanda mutlak tidak hanya mutlak X misalkan soalnya seperti ini mutlak X min min 2 sama dengan 9 nah bagaimana caranya kita bisa menentukan solusi berapakah X yang memenuhi persamaan ini nah ini kan persamaan setiap persamaan itu kita disuruh untuk mencari solusinya karena disini persamaannya adalah mutlak X min 2 sama dengan 9 kita harus mencari X nya sama dengan berapa disini adalah mencari X sama dengan berapa yang memenuhi persamaan dari X min 2 sama dengan 9 mutlak dari X min 2 sama dengan 9 berapakah persamaan yang memenuhi itu kita akan cari ingat selalu ada dua kemungkinan kemungkinan yang positif dan kemungkinan yang negatif nah misalkan kita ambil yang kemungkinan positifnya kita ambil yang positif berarti X min 2 tidak perlu kita apa-apakan karena hanya positif saja yang kita ambil sama dengan berapa 9 kalau positif bisa kita ambil langsung jadi X min 2 disini tinggal dihilangkan tanda mutlaknya saja sama dengan 9 berarti X nya sama dengan berapa kalau X min 2 sama dengan 9 X sama dengan 9 plus 2 X sama dengan 11 itu untuk kemungkinan positif kita simpan dulu nanti akan kita cek apakah jawabannya benar atau tidak sekarang kita cari yang negatif nah kalau tadi sudah yang positif ketika yang positif kita ambil kita ambil apa adanya X main 2 ya sudah disini ditulis X main 2 sedikit berbeda ketika kita mengambil yang negatif karena disini yang kita ambil adalah X main 2 maka yang kita tuliskan disini adalah negatif dari X main 2 berarti mula-mula kita tulis X main 2 dulu dalam kurung X main 2 penting untuk menuliskan kurung agar kita bisa lebih teliti menambahkan kurung akan menambahkan ketelitian kita jadi ketika kalian bingung lebih baik menggunakan tanda kurung kita ambil X main 2 karena yang dicari adalah negatif maka kita tambahkan negatif disini jangan lupa sama dengan berapa sama dengannya tetap sama sesuai dengan persamaan disini karena sama dengan 9 kita tuliskan sama dengan 9 berapa hasilnya nah karena ini dalam kurung negatif X berarti main X atau negatif X negatif dari negatif 2 berarti berapa plus 2 sama sama dengan 9 min X sama dengan 9 min 2 ingat disini ada 2 kalian mungkin lebih kenal dengan istilah pindah ruas meskipun itu sebenarnya salah tapi tidak apa-apa 2 kita pindah ruas dari ruas kiri nilainya disini positif pindah ke ruas kanan jadi negatif min X sama dengan 9 min 2 berarti min X sama dengan 7 kalau negatif X sama dengan 7 berarti X sama dengan min 7 kita sudah dapat 2 solusi melalui kemungkinan yang positif disini dan juga kemungkinan yang negatif jangan lupa untuk selalu mengecek jawabannya selanjutnya kita akan cek apakah X sama dengan 11 dan X sama dengan min 7 merupakan solusi dari persamaan ini kita cek dulu yang X sama dengan 11 nah kita substitusikan X nya sama dengan 11 X min 2 X nya sama dengan 11 berarti 11 min 2 sama dengan berapa 9 9 ya ini 9 maaf disini 9 disini juga 9 berarti memenuhi lanjut untuk yang X sama dengan negatif 7 X sama dengan negatif 7 nah karena disini X min 2 X nya diganti dengan negatif 7 berarti berapa negatif 7 min 2 sama dengan masih ada mutlaknya ya karena negatif 7 min 2 berapa min 9 tetapi ada di dalam tanda mutlak maka hasilnya akan positif sama gak hasilnya sama ya sama 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 dengan 9 untuk itu kita sudah mengecek jawabannya dan benar maka solusinya adalah X sama dengan 11 atau X sama dengan negatif 7 himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja min 7 atau negatif 7 dan 11 oke sekian dulu di video kali ini silahkan apabila ada pertanyaan kalian bisa tanyakan lewat kolom diskusi ada kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat